Mengenai golongan putih ataupun gol putih ini bukanlah gerakan genit-genitan Bukanlah gerakan ingin menggembosi calon presiden ataupun partai tertentu Bukan, sama sekali kita tidak ada urusannya dengan itu Apa yang kami suarakan disini adalah murni bahwa kita ingin demokrasi yang substansial Kita ingin elektoral ataupun sistem pemilihan pemilu yang betul-betul bisa partisipatif Dan betul-betul masyarakat sipil bisa mendorong agenda-agenda demokrasi dan hal-hal asasi manusia Nah gol putih sendiri banyak klasifikasinya Ada orang yang gol putih memang katakanlah apolitis gitu Ya gue mau liburan saja gitu Gak peduli dengan siapapun nanti presiden ataupun wakilnya hidup akan begini-begini aja Ada yang seperti itu Tapi kita juga harus pahami apolitisnya seseorang itu bisa jadi karena sesuatu yang politis Karena ternyata memang sistem elektoralnya itu tidak bekerja dengan baik Sistem representasinya tidak bekerja dengan baik Tapi ada juga gol putih yang sangat politis Yang disebabkan satu yang mengemuka saat ini karena calonnya betul-betul tidak ada yang betul-betul baik Bahkan evil semua Sehingga kita harus didorong untuk memilih lizard evil Dan kita gol putih yang seperti ini tidak mau memilih evil gitu Dan yang kedua gol putih yang tidak percaya dengan sistem politik yang disediakan saat ini Sistem politik seperti apa? Misalnya pencalonan presiden dari independen tidak bisa Presidensial threshold sangat tinggi 20% sehingga ya sangat rasional Pasangannya hanya dua Kemudian tidak bisa recall anggota dewan yang tidak perform Kemudian pelaku KDRT Kemudian dia mendorong kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan konstituennya Orang-orang gol putih yang seperti ini ingin ada recall Anggota dewan kita kemarin milih ini si A di Jakarta Ternyata dia tidak perform Seharusnya bisa di recall oleh konstituen Tapi recall saat ini hanya oleh partai yang feodal Sehingga siapapun orang baik yang menjadi representatif kita Dia akan tunduk kepada kebijakan partai Misalnya sistem-sistem yang seperti itu Kemudian ada gol putih yang memang tidak percaya sama sekali dengan sistem demokrasi perwakilan Yang hanya percaya pada sistem demokrasi langsung Yang ini memang jumlahnya tidak terlalu banyak Tapi ini juga gol putih yang sangat politis Dan dia punya signifikansi resonansi yang luar biasa juga Mungkin sebagian juga banyak yang pendukung Jokowi sebelumnya Banyak yang kecewa dengan pemerintahan Empat tahun pemerintahan yang sudah berjalan oleh sipil Oleh orang yang katanya tidak punya catatan pelanggaran HAM masa lalu Tapi ternyata itu tidak bisa berbuat banyak Dan justru banyak kemunduran-kemunduran demokrasi Yang sudah dipaparkan oleh berbagai survei Baik Indonesia ataupun internasional Nah ini ada berbagai jenis gol putih Jadi seharusnya kita bisa bedakan Dan ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya DPT Ataupun karena memang dihalangi oleh majikannya Saya akan membahas sedikit bahwa gol putih itu adalah hak Bagian dari hak konstitusional warga negara Karena hak untuk memilih dan dipilih itu bagian dari hak konstitusional Itu diatur oleh undang-undang dasar Diatur oleh kevenan hak sipil dan politik Diatur oleh undang-undang hak asasi manusia Karena dia sifatnya hak Maka orang yang mempunyai hak tersebut Dia bisa menggunakan bisa tidak Dia tidak bisa diwajibkan misalnya katakanlah Ada hak orang untuk berbicara Ada hak orang untuk berekspresi Tidak bisa dilakukan sebaliknya Orang dipaksa untuk berbicara Padahal orang tersebut mau diam Padahal orang tersebut tidak mau berekspresi Tapi dipaksa untuk berekspresi itu juga sebuah pelanggaran Jadi memaksakan orang untuk memilih itu adalah pelanggaran hak asasi justru Dan di undang-undang di Indonesia Terutama undang-undang pemilihan umum 2017 Tidak ada larangan untuk gol putih Dilindungi sebenarnya gol putih itu Kemudian tidak ada larangan untuk mengkampanyekan gol putih Ini yang menjadi concern teman-teman Karena di media sosial bahkan ada juga yang menulis di sebuah media Bahwa gol putih itu bisa dipidanakan Mengkampanyekan gol putih bisa dipidanakan Ini yang ingin diluruskan oleh teman-teman Sehingga orang bisa berekspresi dengan bebas Bahwa saya gol putih, saya ingin sistem politik yang lebih baik Saya gol putih, saya ingin calon yang lebih baik Saya gol putih, saya ingin demokrasi yang lebih baik Kemudian tadi tidak ada larangan untuk kampanye gol putih Bahkan sebenarnya yang dilarang adalah Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dengan sengaja Misalnya ini juga menjadi catatan bahwa di Indonesia Kalau teman-teman lihat di pabrik, pom bensin Atau tempat-tempat tertentu ketika pemilihan umum Masih pada masuk kerja Kenapa masuk kerja? Karena diminta untuk masuk oleh perusahaannya, oleh majikannya Inilah yang betul-betul menanggar dan bisa dipidana Atau dengan cara memberikan uang Ataupun dengan menggunakan money politics Meminta orang tidak memilih Itu juga ada tindak pidananya Ini yang perlu kita luruskan di awal Karena masih ada narsum yang lain Terima kasih 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 Terima kasih